Intro Ada berbagai alasan sehingga seseorang perlu menjalani prosedur sunat dewasa Ada yang karena alasan keagamaan, preferensi seksual, atau karena penyakit medis seperti kulup penis yang mengalami kelainan Atau adanya gangguan letak lubang kencing Nah, setelah menjalani prosedur sunat dewasa, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan guna pemulihan Bersama Dr. Muhammad Hussein dari Klinik Rumah Sunat Dr. Mahdian Apa saja yang harus dilakukan setelah sunat dewasa? Setelah sunat dewasa, yang dilakukan adalah untuk menjaga Jangan terlalu, apa, kalau orang dewasa pagi hari itu agak tegang ya, atau ereksi itu pagi Itu dijaga supaya tidak menimbulkan peregangan dari kulit yang disunat Sehingga akan menimbulkan perih, sakit, atau kadang ada perdarahan karena pelebaran dari ereksi tersebut Nah, itu yang harus dijaga Terus, kedua, untuk membuat, biar tidak terlalu, perawatannya tidak terlalu, apa, ada ereksi segala macam Hindarin makanan-makanan yang mengandung peningkatan dari ereksi tersebut Misalnya, apa, alkohol, minuman-minuman yang, apa, gingseng, yang bisa menambah ereksi paginya, gitu Apa saja yang sebaiknya dihindari setelah sunat dewasa? Nah, untuk menghindari setelah sunat tersebut Aktivitas pertama, jangan yang mengangkat barang berat, atau berlari, atau apa Aktivitas yang terlalu berlebihan sehingga membuat penekanan di area sunat yang dari bawah tersebut Sehingga pembuluh darah jadi lebar Terus, kedua, istirahat yang cukup Supaya luka dari abis sunat tersebut tidak membuat lebar atau pembuluh darah jadi terbuka Bagaimana cara mengetahui luka sunat yang sudah sembuh? Luka yang sembuh itu Dengan dilihat kalau ada ereksi Tidak ada luka yang terbuka atau ada perdarahan di bekas luka dari potongan sunat tersebut Mengapa harus melakukan kontrol setelah sunat? Kontrol setelah sunat itu untuk kita melihat adanya perkembangan dari kulit atau penyembuhan dari proses hitan yang sudah kita lakukan Sehingga perlu kontrol untuk bisa kita memantau apakah masih ada luka yang belum kering dan penyembuhannya bisa lebih cepat atau enggak Benarkah ada pantangan makanan setelah sunat? Kalau untuk pantangan makanan ada Karena itu yang dari awal yang saya bilangin untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung alkohol Terus gingseng karena itu akan membuat ereksi pagi yang semakin meningkat Jadi hindarin makanan-makanan yang memicu untuk bisa terjadinya ereksi Seperti multivitamin, gingseng atau makanan kambing yang panas-panas seperti durian juga Terus alkohol itu akan menimbulkan ereksi pagi semakin meningkat Jadi makanan-makanan harus ada yang dihindarin Bagaimana cara mencegah ereksi setelah sunat? Tips dari saya untuk menghindari ereksi pagi Malam sebelum tidur lebih banyak minum air putih Semakin banyak minum air putih memang akan semakin banyak buang air kecil Dengan buang air kecil yang semakin sering sebelum tidur Otomatis pagi harinya akan mengurangi buang air kecil Dan kalau mengulangi buang air kecil pagi itu akan mengurangi tegangan atau ereksi pagi Jadi tipsnya sebelum tidur malam harus banyak minum air putih sehingga banyak mengeluarkan air kencing Demikian pembahasan kita tentang do and dance setelah melakukan sunat dewasa Saya Dr. Muhammad Hussein Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa